Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kakak akan membahas materi Bahasa Inggris kelas 2 SD, unit 8, The Elephant is Big. Gajah itu besar. Di bagian ini adik-adik akan belajar tentang bagaimana kita menggambarkan atau menjelaskan suatu ciri, ciri-ciri tertentu dari hewan-hewan yang akan kita lihat di sini. Seperti gajah, gajah itu besar, kemudian kucing, kucing itu lucu misalnya, lalu ada singa atau harimau yang kuat. Nah kata-kata seperti itu yang akan kita lihat dan pelajari di unit ini. Nah ini ada lagu, tapi kakak akan menyebutkan aja, membacanya aja. Adik-adik bisa ikuti. Animals are in the zoo. Animals are in the zoo. Artinya di bawah sini, elephant, bear, sheep, and bird. Fish, lion, and tiger. Giraffe is the tallest one. Oke sekarang kita lihat di sini, look and say, lihat dan katakan. Lihat gambar dan kalimatnya ini, adik-adik ikuti ya ucapannya. Elephant is big. Elephant is big. Artinya, gajah itu besar. Nah yang mau kita jelaskan atau deskripsikan tentang gajah itu adalah postur tubuhnya adalah besar. Oke, elephant is big. Lalu yang kedua. Lion is strong. Artinya, singa itu kuat. Strong, kuat. Lanjut. Cats are funny. Funny itu lucu. Oke, jadi, artinya kucing itu lucu. Lanjut sebelah kiri, ada sapi. Kalimatnya. Cow is fat. Cow is fat. Sapi itu apa ya? Fat. Ya, cow is fat. Sapi itu gemuk. Lanjut, sebelah kanan. Hamsters are small. Hamsters are small. Apa ya artinya? Ya, hamster itu kecil. Oke. Hamster itu kecil. Yang berikut sebelah kiri. Peacock is beautiful. Peacock is beautiful. Peacock is beautiful. Artinya apa ya? Ya, burung merak itu cantik. Burung merak itu cantik. Karena sayapnya ke ekornya ini berwarna-warni gitu ya. Dan seperti kipas. Itulah kenapa cantik. Yang terakhir, giraffe are tall. Giraffe are tall. Artinya adalah, jerapa itu tinggi. Tall, tinggi. Nah, artinya di sini adik-adik perlu perhatikan ya, kata-kata yang menjelaskan ciri khas hewan-hewan tertentu. Jadi ada, ada apa di sini ya? Big, kemudian strong, funny, fat, ya. Kemudian small, and then beautiful. Coba di ucap. Beautiful. Oke. And tall. Oke, seperti itu. Bagian berikut. Look and match. Lihat dan cocokkan. Nah, jadi di sini kita gambar garis ya. Cocokkan gambarnya dengan kalimat yang di sebelah kanan. Oke. Nah, ini contohnya sudah ada yang pertama. Ini jodohnya gambar ini dan yang di sini. The cow is fat. Sapi ini gemuk. Nah, jadi dikasih garis. The cow is fat. Oke. Kita lihat yang lain. Nah, kita bisa lihat dari bawah dulu ya. Karena di bawah ini yang paling dekat. The peacock is beautiful. The peacock is beautiful. Ya, ini ya, pasangannya. The peacock is beautiful. Lalu yang berikut. The cats are funny. The cats are funny. Mana ya gambar kucing? Ya, bagian ini. The cats are funny. All right. Kita lihat atasnya. The giraffe is tall. The giraffe is tall. Ya, this one. Oke. Lanjut. Kita ke paling atas dulu. The fish are small. The fish are small. Ikannya kecil ya. Ikan-ikan ini kecil. Ya, ini ya. Ikan yang ditoples. Oke. The tiger is wild. The tiger is wild. Nah, ini ada kata baru. Wild. Wild ini artinya ganas atau buas. Tidak jinak. Nah, mana ini gambar harimau? Oke, yang ini ya. The baby tiger. Tigernya, harimaunya masih bayi. Masih kecil. Oke, this one. Masih ada satu ya. Masih ada satu. Terakhir. The elephant is strong. The elephant is strong. Yang ini. Ya, gajahnya kuat. Bisa ngangkat anak kecil di sini. Yes. Oke. Oke, jadi seperti itu. Bagian berikut ini adik-adik perlu praktekan ya. Dengan teman di kelas. Take the card and say the animals. Jadi, ini kita lewati. Bagian berikut. I know. Listen your teacher says. Ada kata big, small, funny, fat, strong, and beautiful. Ingat, big adalah besar, small, kecil, funny, lucu, fat, gemuk, strong, kuat, and beautiful, cantik, atau indah. Nah, di sini adik-adik isi ya kata-kata mana yang cocok untuk melengkapi kalimat-kalimatnya ini. Oke. Contoh. The elephant is big. Ya. Gajahnya ini besar. Karena dibandingkan dengan tikus-tikus yang ada di sini. Gajahnya yang besar. Oke. Seperti itu. Nah, bagian pertama. Di sini. The bear is. Apa kira-kira? Coba diisi dulu ya. Ya, the bear is big. Kita bisa pilih big ya. Karena dibandingkan dengan ikan ya mereka yang besar. Gitu. Oke. Yang kedua. The cats are. Kucing-kucing ini apa? Ya. The cats are funny. Yang ketiga. The cows are. Sapinya. Oke, gemuk ya badannya. So, the cows are fat. The horse is. Kudanya. Apa ya kira-kira? Di sini. Dia membawa gerobak. Atau kayak delman gitu. Berarti kuda ini fisiknya kuat. Ya. Dia bisa bawa benda ini. Dan juga membawa manusia. Kalau ada yang naik di kendaraan ini. Jadi dia kuat. Sehingga kita isi. The horse is. Strong. Lanjut. The mice are. Tikusnya. Ini apa? Jika dibandingkan dengan badannya kucing. Oke. Mereka kecil ya. So. The mice are small. Yang berikut. The peacock is. Yes. The peacock is beautiful. Di bagian berikut ini. Adik-adik perlu latihan aja. Untuk menebalkan. Ini masih putus-putus. Jadi tinggal pakai pensil atau pena. Kemudian tinggal diikuti aja. Garis-garisnya ini. Misalnya seperti ini. Jadi seperti itu ya. Thank you. Semoga membantu. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assis. Terima kasih. Terima kasih.